TENNO HEIKKA BANZAI TENNO HEIKKA BANZAI TO NOKOSITA KOE NAWA SUDA RYOKA IKUSA SURU NI WAKANETEKARA Halo Sobat Bagu Hantam, hari ini kita akan membahas tentang pertempuran Shanghai Pertempuran Shanghai adalah pertempuran pertama dari 22 pertempuran besar antara tentara revolusioner nasional Republik Tiongkok dan tentara kekaisaran Jepang selama Perang Tiongkok-Jepang ke-2 Pertempuran ini adalah salah satu yang paling besar dan paling berdarah selama masa perang Pemimpin tentara waktu itu di bagian Tiongkok ini ada Chiang Kai-shek, ada Cheng Chen, dan Zhang Zizong Dengan kekuatan 600 ribu pasukan dalam 75 divisi dan 9 brigad beserta 200 pesawat terbang Di pihak lawannya ada Hasegawa Kiyoshi, ada Heisuke Yanagawa, ada Iwane Matsui Yorea! Dengan kekuatan 300 ribu pasukan dalam 8 divisi dan 6 brigad 500 pesawat terbang dan 300 tank serta 130 kapal laut Nah korban dari pihak Republik Rakyat China waktu itu ada 200 ribu manusia Sedangkan di pihak Jepang tercatat ada 70 ribuan manusia yang menjadi korban Bagaimana awal sejarahnya? Ya sejak 1931, Tiongkok dan Jepang memang telah terlibat dalam konflik-konflik kecil yang tak putus-putus Seringkali dikenal sebagai insiden yang membuat Tiongkok kehilangan wilayah sepotong demi sepotong Pada Agustus 1937 mengikuti insiden jembatan Marco Polo pada 7 Juli Dan invasi Jepang terhadap Tiongkok utara Generalissimo Chiang Kai-shek memutuskan untuk memimpin Tiongkok dalam perang total terhadap Jepang Wah total war nih Meskipun tanpa deklarasi resmi tapi China tetap berperang dengan Jepang Perlawanan Tiongkok di Shanghai ini bertujuan untuk mematahkan gerak maju Jepang yang sangat cepat Dan memberikan banyak waktu yang diperlukan kepada pemerintah Tiongkok Untuk memindahkan industri-industri vital ke tempat yang lebih dalam Dimana pada saat yang sama bursa mengambil simpati kekuatan barat Selama 3 bulan pertempuran sengit Pasukan Tiongkok dan Jepang bertempur di pusat kota Shanghai Kota-kota terpencil dan pantai-pantai sepanjang pesisir Provinsi Jiangsu Tempat Jepang melakukan pendaratan amfibi Tentara Tiongkok hanya mengandalkan senjata-senjata kaliber kecil Dalam melawan serangan gencar dan besar-besaran dari udara, laut, dan kekuatan pemukul lapis baja Jepang Ngeri-ngeri sedap nih bos Nah bisa ditebakan pada akhirnya Shanghai ini jatuh Dan Tiongkok kehilangan sebagian besar pasukan terbaik mereka Serta gagal mendapatkan intervensi internasional Namun perawanan Tiongkok datang sebagai kejutan besar terhadap pasukan penyerbu Jepang Yang telah terindoktrinisasi dengan pikiran superior secara budaya dan militer Dan secara dramatis menurunkan moral tentara Jepang Banyak cerita kepahlawanan mempertahankan Shanghai Dan cerita selanjutnya mengenai kekejaman tentara Jepang yang amat mengejutkan Menginspirasi bangkitnya perlawanan nasionalisme Tiongkok dalam sebuah konflik brutal selama 8 tahun Pertempuran dapat dibagi menjadi 3 tahap dan secara keseluruhan melibatkan hampir 1 juta pasukan Tahap pertama berlangsung dari 13 Agustus hingga 22 Agustus Yaitu saat tentara revolusioner nasional berusaha menghalau kehadiran tentara kekaisaran Jepang dari pusat kota Shanghai Tahap kedua berlangsung dari 23 Agustus sampai 26 Oktober Yaitu selama Jepang melancarkan pendaratan amfibi di pesisir Jiangsu Dan kedua pihak bertempur dari bangunan ke bangunan Dengan Jepang berusaha memperoleh kendali terhadap kota dan daerah di sekitarnya Tahap terakhir berlangsung dari 27 Oktober hingga akhir November Melibatkan mundurnya tentara Tiongkok dalam menghadapi manuver penjepitan Jepang Dan kemudian pertempuran di jalan menuju ibu kota Tiongkok, Nanjing Bagaimana menurut kalian, Prince, tentang sejarah pertempuran Shanghai dan invasi Jepung ke China ini? Silahkan baku hantam kalian di mana saja